Intro Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dino menyambut Anda dan ingin menyemangati Anda semua. Ayo, sama-sama kita hidup sehat. Tentunya di Go Healthy banyak sekali solusi kesehatan, informasi kesehatan untuk Anda hari ini. Siapkan hati Anda, bawa catatan supaya setidaknya ini semua memperlengkapi Anda. Nah, hidup lebih sehat. Nah, untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Waluyo. Bapak Waluyo, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Sehat, mantap. Wih, luar biasa. Pak Waluyo, kelihatan lebih awet muda tentunya kayaknya pakai teknologi laser nih, bener ya? Betul. Oke, Pak. Nanti kita ngobrol banyak. Sebelah kanan kiri ada adalah rekarkan dan teman-teman saya. Ada di sini Amanda. Apa kabar, Amanda? Sehat. Sehat. Dan juga ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Taukah Anda? Nah, ini nih. Kita belajar nih. Kekurangan mineral ternyata dapat berpengaruh pada tekanan darah. Mohon dibantu ya? Silahkan. Ya, jadi kalau kita bicara mineral ini ada yang kita sebut dengan kalsium. Ya, ada yang sebut dengan kalium. Ada yang sebut dengan natrium. Ada yang sebut dengan magnesium. Nama-namanya hampir mirip ya, Pak Miesa ya. Yum, 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 yum gitu. Nah, ini semuanya harus didapat dari luar. Artinya tidak diproduksi oleh tubuh kita. Dalam jumlah yang memang tidak terlalu banyak dan juga jangan sampai tidak ada sama sekali. Jadi, tersebut sebagai trace mineral. Ya, dan ini semua berpengaruh pada tekanan darah. Kalau kita bicara kalium, ini dia akan bekerjasama dengan natrium untuk mengendalikan tekanan darah. Ya, kemudian magnesium itu berpengaruh pada dinimu darah dan juga saraf. Ya, kemudian kalsium ini juga kalau kekurangan atau kelebihan kalsium ini juga akan berpengaruh pada keseimbangan tekanan darah itu. Jadi, semua mineral-mineral tersebut ini diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, asupannya harus cukup. Jangan sampai kekurangan sama sekali tidak ada dan juga tidak boleh berlebihan. Jadi, harus pas takarannya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan Bapak Waluyo. Dia memakai teknologi laser sebelum penyakit komplikasi itu datang. Nah, ini perlu dicontoh. Mari kita lihat, ini kehidupan dari Bapak Waluyo. Waluyo. Ia merasa sangat bersyukur. Kini sudah jauh lebih sehat. Setelah hipertensi dan kolesterolnya yang dulu tinggi, sudah terkendali dengan baik. Dulu ia merasa sangat menderita karena sejumlah penyakit tersebut. Bahkan tak jarang, Waluyo merasa badannya terasa kaku dan nyeri saat digerakkan. Apabila keluhannya itu sedang kambuh, ia hanya bisa berbaring. Menunggu rasa sakitnya meredah dengan sendirinya. Tentu hal ini sangatlah mengganggu aktivitasnya. Waluyo mengatakan, ketika dicek oleh dokter, kadar kolesterolnya pernah tercatat sebesar 270. Kemudian tekanan darahnya mencapai angka 170 per 100. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Waluyo juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengatasi kadar kolesterol serta tekanan darahnya yang tinggi. Kini, kesehatannya sudah berangsur membaik. Tekanan darah dan kolesterolnya pun sudah terkendali di angka normal. Alhasil, badannya pun sudah terasa jauh lebih bugar. Pak Waluyo, langsung aja Pak, saya ingin tahu rahasianya apa dan juga perbaikan kondisi kesehatan apa saja yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser. Perbaikannya yang jelas, kualitas tidurnya bagus. Badan terasa lebih sehat, artinya ada pegal-pegalnya hilang, kemudian lebih ringan, lebih enteng untuk bergerak. Berat badannya turun atau bagaimana nih Pak? Pertama memang berat badannya turun, karena setiap pagi saya jalan cepat, kemudian lari, kemudian masih pakai sepeda. Wah, itu rutin dilakukan Pak? Itu rutin, rutin tiap hari saya rutin. Tensi sekarang berapa Pak? 129, paling tinggi 130. Oke, patut kita apresiasi Pak. Sudah turun tuh dari 170 Pak ya? Sudah stabil di bawah angka 130. Oke, terus kolesterolnya tadinya sepet tinggi, saya lihat tadi cuplikannya. Sepet menghambat aktivitas Bapak Waluyo. Betul. Sekarang berapa angkanya? Sekarang 190 sekitar itu. Oke, sip. Kita apresiasi juga. Bapak jaga makan, sekarang mungkin diatur makannya Pak? Iya. Oke, kalau bisa dijelaskan supaya bisa ditiru pemirsa nih. Yang diubah apa aja Pak? Pertama, ngurangin karbo, kemudian makan buah, goreng-gorengan dihilangin, tepung sudah enggak. Tapi bagus Pak, dipertahankan, enggak lama pasti Bapak lebih sehat lagi, lebih awet muda. Nah, dari semua pengalaman Bapak, menggunakan teknologi laser yang paling berkesan, itu apa Pak? Iya, sebetulnya kalau ngomong berkesan, sangat berkesan. Terutama kesehatan yang perubahan yang luar biasa, yang dari dulu aktivitasnya terganggu, enggak bisa aktivitas, sekarang udah normal. Mantap sekali, jadi perubahan ini memang kita perlu usaha. Ya betul ya Pak Waloyo, tapi dengan bantuan teknologi. Teknologi akan membantu di area yang kita tidak bisa lakukan. Di sinilah teknologi laser itu bisa berbicara. Menarik, teknologi laser ini berkaitan dengan tadi tekanan darahnya, kolesterolnya. Nah, teknologi laser ini membantu untuk mengendalikan tadi kualitas diimu darahnya, supaya tidak kaku, tidak menyempit, sehingga tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Kemudian dengan kolesterol tadi, yang kankanya tinggi, yang di 270, kemudian bisa normal di bawah 200, itu juga berkaitan dengan tadi sel-sel di tubuh kita, dengan bantuan teknologi laser, dia akan bermetabolisme lebih baik. Dia memanfaatkan kolesterol yang ada, diubah menjadi energi. Sehingga energi Bapak kemudian meningkat dengan baik. Dan juga menarik tadi mengenai tidurnya. Jadi kan Bapak katakan, tidurnya sekarang lebih enak. Ini juga salah satu bantuan dari penggunaan teknologi laser, terutama yang sinar kuningnya. Itu sebagai happy light, sesuatu sinar yang membuat tidur akan menjadi lebih berkualitas. Jadi tidak hanya tidur saja, tapi juga dengan kualitas yang cukup baik. Nah pemirsa, teknologi laser yang sudah dirasakan manfaatnya, dan sudah digunakan oleh Pak Waluyo adalah dokter laser. Jadi Pak Waluyo ini secara rutin pemirsa menggunakan dokter laser, dua kali sehari, untuk apa? Untuk membantu meningkatkan kualitas darah, sehingga gula, tensi, bahkan juga kolesterol ini bisa terkendali dengan baik. Tapi tidak hanya kualitas darah yang diperbaiki, kualitas pembuluh darahnya juga diperbaiki. Sehingga aliran darah lebih lancar. Dan manfaat yang dirasakan oleh Pak Waluyo ini pemirsa, tidak hanya kualitas darahnya yang sudah baik, pembuluh darahnya juga sudah baik, tapi tidurnya juga jauh lebih berkualitas. Karena itu pemirsa, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak Anda ya, segera atasi masalahnya. Jika punya keluhan yang sama seperti Pak Yoyo ini, langsung take action sekarang juga. Gunakan dokter laser, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tadi Bapak Waluyo sudah bilang, dia suka makan buah. Berarti ini adalah sumber antioksidan. Dan dia menghentikan kebiasaan makan gorengan, yang sumber oksidasi, radikal bebas. Jadi ternyata kita perlu menyeimbangkan keadaan, terutama tubuh kita bisa memproduksi radikal bebas sendiri. Nah, kita bisa dapatkan antioksidan yang terbaik dari mana saja? Nah, betul sekali antioksidan yang baik bisa kita dapatkan dari alga merah. Alga merah tinggi akan astasantin yang merupakan raja dari segala antioksidan. Ada juga kulit pohon pinus, bunga merigold, buah-buahan sitrus, dan juga ada juga antioksidan lain yang bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Misalkan resveratrol, inositol, L-cysteine, alfa-lipoic acid, dan semua yang tadi sudah saya sebutkan, ini baik untuk Anda kombinasikan dengan menggunakan teknologi laser. Misalkan Pak Waluyo sudah pakai teknologi laser, antioksidannya jangan ditinggalkan. Sama pemirsa di rumah juga, kalau misalkan sudah pakai teknologi laser, gabungkan dengan konsumsi antioksidan. Dan kalau belum, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga, dan juga mencukupi kebutuhan antioksidan harian Anda. Tadi sudah dijabarkan bahwa radikal bebas itu punya dampak yang luar biasa ke tubuh kita. Mulai dari atas sampai bawah itu bisa mengalami kerusakan akibat adanya radikal bebas. Karena itu pemirsa, kita harus mencukupi kebutuhan antioksidan kita dengan apa? Dengan Evo Life Aestane. Nah, Evo Life Aestane ini memiliki 10 kandungan antioksidan, lengkap dengan vitamin dan juga mineral, membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda, menangkal radikal bebas. Jadi, pastikan pemirsa, tidak hanya menjaga kesehatan dari luar dengan menggunakan dokter laser, tapi lengkapi juga dengan konsumsi 2 tablet Evo Life Aestane per hari, untuk mencukupi asupan antioksidan, vitamin dan mineral lengkap untuk tubuh kita. Yuk pemirsa, sekarang saya juga ingin mengajak Anda, khususnya Pak Waluyo juga, yang sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser, sekarang kita waktunya untuk atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan dengan dokter laser, dan juga Evo Life Aestane sekarang juga. Ya pemirsa, berarti sudah ada 2 solusi di depan Anda saat ini. Mari pemirsa, kita lakukan pilar hidup sehat, dan gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Manfaatnya, penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, mencegah juga komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan dokter laser. Dari dalam, juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi Evo Life Aestane. Dengan konsumsi 2 tablet sehari, sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paket dokter laser, dan juga suplemen Evo Life Aestane, dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail, dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, mari kita atasi masalahnya. Cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan dengan dokter laser, dan Evo Life Aestane sekarang juga. Didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluarga ku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya, berujung kronis. Dan karyan terkena serangan jantung, akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembulu darah, menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa balik lagi di Gogo Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah Pemirsa, kedatangan Bapak Waluyo hari ini, itu mengajarkan kita bahwa jangan tunggu penyakit itu datang sebelum kita melakukan satu usaha, yaitu melindungi diri dengan teknologi laser. Dan juga kita tadi belajar, ternyata jangan tunggu, radikal bebas menjadi penyakit yang berbahaya, kita suplementasi dengan suplemen yang terbaik, tentunya dengan kebutuhan kita sendiri. Nah sama seperti janji saya, ini tahukah Anda yang kedua? Nah kita belajar sama-sama. Kulit pinus bermanfaat untuk pasien hipertensi. Wah bagaimana penjelasannya? Langsung saja silahkan Mbak Preti. Kulit pohon pinus ini mengandung tinggi akam flavonoid seperti prosianidin maupun katekin. Nah mereka semua ini bersifat antioksidan yang sangat kuat. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika dikonsumsi oleh penderita hipertensi, manfaatnya adalah dia membantu melenturkan pembuluh darah dan juga menjaga kualitas dari dinding pembuluh darah itu sendiri. Alhasil pertama tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Tetapi ada juga manfaat lain di mana kandungan yang terkandung dalam kulit pohon pinus ini dapat mencegah proses penyumbatan pembuluh darah. Kalau misalnya kita lihat nih ya pembuluh darah, kalau ada penuaan, ada radikal bebas, terkena asap rokok, gaya hidup kita tidak sehat, itu kan terjadi pembentukan plak arteriosklerosis. Nah hal tersebut dapat kita cegah dari sedini mungkin dengan mencukupi kebutuhan antioksidan salah satu dari kulit pohon pinus. Tentunya agar manfaat dari kandungan kulit pohon pinus ini terasa secara maksimal dalam tubuh Anda, gunakan juga teknologi laser. Kerjanya sinergis pemirsa. Oke, nah ngomong-ngomong tentang antioksidan. Radikal bebas adalah musuh utamanya, nemesisnya atau musuh yang paling unggulan. Nah kalau kita bisa lihat disini Bapak Waluyo, saya tertarik dengan Bapak Waluyo sudah berhenti merokok. Ini sumbernya radikal bebas sebenarnya. Pak, rahasianya apa supaya pemirsa juga bisa berhenti merokok? Silahkan Pak. Satu hal yang saya tadi lupa. Dulu saya lari di stadion gak bisa putar 10 kali. 10 kali Pak? 10 kali di stadion. Wah. Kalau pagi. Iya. Nah kalau naik sepeda biasanya capek, kalau nanjak itu udah langsung capek gitu. Sekarang alhamdulillah semua dilibas gitu. 10 kali Pak? Wih hebat sekali. Pak, jangankan 10 kali ya. 3 kali aja mungkin kita ngosong-ngosongan Pak. Tapi tentunya kan itu bertahap ya. Betul. Nah penggunaan teknologi laser juga membantu stamina Bapak juga gak? Justru itu kelihatannya di situ. Oke. Dalam prakteknya dulu gak mampu lah untuk, ya memang bertahap lah sebulan mungkin jalan cepat, ditambah lagi jalan cepat, kemudian lari jalan cepat lagi. Setelah rutin akhirnya kuat. Sampai 10 kali. Nah Bapak sendiri pakai teknologi laser berapa kali sehari Pak? Dua kali. Dua kali. Waktunya kapan? Waktunya dulu sebelum subuh. Sekarang karena saya pakai yang dihidung, intranasal, itu akhirnya setelah sholat subuh. Berarti kalau Bapak saat ini sudah memakai teknologi laser, yang Bapak mau ucapkan kepada teman-teman keluarga saat ini tentang teknologi laser, itu apa Pak? Jangan ragu-ragu yang sakit. Jangan nunggu sampai berat, sampai komplikasi. Pakai teknologi laser. Saya sendiri udah merasakannya. Oke, mantap Pak. Terima kasih. Ya Pak Mirsa, jadi disini kita bisa melihat, sudah ada buktinya di depan Anda. Jadi kapan? Ayo, jangan tunggu. Mari, kita sempurnakan kehidupan kita. Pola hidup sehat bisa mulai dari makanan, dari olahraga yang rutin, tapi juga perlu penyempurnaan dengan bantuan teknologi laser. Penyakit tuh bisa menular. Tapi sebenarnya tidak penyakit, sehat pun bisa menular. Betul. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Waluyo, ini kesehatan Bapak Waluyo rasakan, ini harapannya bisa ditularkan, Pak. Betul. Nah, teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan pembuah darah. Ya, jadi teknologi laser ini dengan tiga sinar warna lasernya. Ya, jadi kalau pemirsa tahu, teknologi laser ini bukan suatu teknologi yang baru di medis, ini sudah teknologi yang sudah banyak digunakan, dan cukup lama digunakan, banyak sekali penelitian-penelitian dilakukan, dan ini kita bicara dia ada tiga sinar warna laser. Ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning. Nah, kalau kita bicara masalah darah yang kental, kita lihat ini darah yang kental itu, dia akan mengandung ada gumpalan-gumpalan yang kita sebut dengan trombus. Nah, teknologi laser tadi, dia akan menyinari darah tersebut, dan kemudian membuat darah-darah yang menggumpal tadi, atau trombus ini terurai, dan mencegah untuk tidak terjadinya penggumpalan kembali. Dan ini terjadi, artinya walaupun digunakan di pergantangan, tapi ini dia akan teruskan, aliran darah ini selalu beredar terus, sehingga aliran darah ini akan terjaga dengan baik kualitasnya, dan harapannya seluruh sel di tubuh kita akan mendapatkan sirkulasi darah yang baik. Nah, di samping itu juga teknologi laser memperbaiki kualitas dinding pembuluh darahnya. Dia akan meningkatkan kadar nitric oxide, suatu set yang membuat dinding pembuluh darah itu menjadi elastis, menjadi lebih lebar, lebih lentur, dengan harapan tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Dan ini tadi, penggunaan teknologi laser digunakan secara konsisten terus-menerus, tidak hanya yang sakit, yang masih sehat pun, yang masih baik itu untuk pencegahan. Ya, jadi jangan ragu lagi Anda pemisah untuk menjaga kesehatan Anda, salah satunya dengan bantuan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Waluyo, ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini, perangkat yang digunakan memiliki desain titik laser yang sudah menyesuaikan dengan anatomi tubuh kita. Jadi, di pergelangan tangan kita ini ada dua pembuluh darah yang besar ya, ada arteri radialis, arteri ulnaris, dan juga ada titik-titik akupuntur yang bisa kita lihat sama-sama ya, di sini ada ilustrasinya pemirsa di rumah. Nantinya, ketika di-stimulus dengan baik, pembuluh darah akan secara optimal memproduksi zat yang kita sebut dengan nitric oxide, diedarkan ke seluruh tubuh, manfaatnya dia membuka pembuluh darah, tensi kita menjadi lebih terkendali. Lalu, yang dikerjakan adalah, nantinya sel-sel di dalam tubuh kita, misalkan dapur-dapur energi, itu diaktifkan kembali, akhirnya, namanya dapur kan berarti kerjanya masaknya pemirsa di rumah ya, hasil masakannya berupa energi, dan yang dimasak adalah gula darah dan kolesterol. Konsekuensinya adalah, gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali di saat bersamaan energi yang meningkat. Makanya, gak heran Pak Waluyo, tadi, berapa? Dulu sebelum pakai, berapa stadion? Satu stadion saja gak bisa ya Pak? Satu stadion gak bisa. Sekarang udah berapa? 10 kali. Nah, tentunya tadi, Mas Boy udah menyampaikan bahwa, sel-sel di dalam tubuh kita, nantinya akan dibawa nutrisi oleh darah. Nutrisinya pun juga harus kita perhatikan, yaitu antioksidan, multivitamin, dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, pertanyaannya begini, dari semua jenis suplementasi yang ada, dari yang kita lihat, dari iklannya begitu bagus, bagaimana caranya kita bisa melihat, suplemen ini yang baik, standarnya termutu, dan juga ini pas untuk saya, dan juga ekonomis harganya. Ya, jadi kalau kita mau mengkonsumsi suplemen antioksidan, kita harus perhatikan ini, pertama adalah kandungannya. Ya, karena kita tidak hanya perlu satu antioksidan, kita perlu beberapa antioksidan, ya, karena tadi radikal bebasnya pun, juga banyak beragam yang ada dalam tubuh kita. Nah, kemudian harus juga dilengkapi dengan, vitamin dan juga mineral. Ya, artinya, ini semua kita konsumsi dalam jumlah, atau sesuai dengan kecukupan harian kita. Dan kemudian yang perhatikan juga bahan-bahannya, ya, harus dengan bahan-bahan kiema yang aman, dan kemudian tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini perlu diperhatikan, jadi kita tidak sekedar atau asal mengkonsumsi suplemen antioksidan. Betul, karena itu, EvoLife ASN di sini hadir untuk Anda dalam memenuhi kebutuhan antioksidan. EvoLife ASN ini memiliki 10 antioksidan lengkap dengan vitamin, dan juga mineral, yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh Anda, terutama sel-sel dalam tubuh Anda. Pak Waluyo tadi sudah menjelaskan, dengan mengubah makanannya jadi lebih baik, dia merasakan manfaatnya tubuhnya lebih enak. Apalagi kalau Pak Waluyo sendiri ini mencukupi kebutuhan antioksidan dengan suplementasi. Nah, ditambah juga kita harus memperhatikan keamanannya dari segi bahan baku. Pastikan suplemen ini terbuat dari bahan alami, karena itu EvoLife ASN sendiri ini mendapatkan sertifikat BSCG pemirsa. Jadi sertifikat ini tidak sembarangan semua suplemen bisa mendapatkannya, karena hanya suplemen yang benar-benar terbuat dari bahan alami, bebas dari kimia sintetis dan obat-obatan yang bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Iya, terlebih lagi suplementasi yang baik ini suplementasi yang memiliki daya larut yang tinggi. Semakin tinggi daya larut dari suplementasi tersebut, maka semakin mudah diserap oleh tubuh kita, sehingga yang terasa manfaatnya lebih optimal. Karena kalau daya larutnya rendah, percuma kandungannya tinggi-tinggi, nantinya numpang lewat aja pemirsa di rumah, akan dibuang lagi dari saluran pencernaan kita. Nah, berbicara masalah suplementasi, tadi kan udah daya larut, udah daya serap, udah. Nah, yang paling terakhir adalah standar keamanan. Tentunya suplementasi yang baik itu memiliki standar pengawasan, standar keamanan, dan standar mutu yang tinggi, kalau bisa udah terstandarisasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Preti lagi nih pemirsa ya, bahwa kita juga tidak boleh menyepelekan yang namanya daya larut. Kenapa? Karena di EvoLife ASN ini, dengan teknologi bio-release, daya larutnya tinggi, lebih dari 95%. Artinya, segala kandungan yang ada di EvoLife ASN, yaitu 10 antioksidan dengan multivitamin, dan juga mineral, ini dapat terserap secara maksimal ke tubuh Anda. Terlebih lagi, mineral ini juga diikat oleh asam amino nih Mbak Preti. Jadi, ketika Anda memilih suatu suplemen, pastikan bahwa suplemen ini tidak hanya kandungannya beragam, tapi juga hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal. Dan terkait mengenai keamanannya, pastinya EvoLife ASN ini sudah terdaftar di badan POM, dan bahkan secara kualitas dari pembuatannya sendiri atau prosedur dari pembuatannya, ini adalah Quality Control Pharma IQ. Di mana memastikan bahwa produk tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi dan tidak ada kesalahan sedikit pun, karena sudah melalui 50 kali pengujian. Artinya, benar-benar aman untuk dikonsumsi. Jadi, pemirsa, sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda, sekarang juga kita harus menjaga kesehatan dari luar dengan menggunakan dokter laser, dan dari dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi EvoLife ASN. Manda, kalau misalnya pemirsa mau dianalogikan secara lebih sederhana, kombinasi ini bisa melengkapi kehidupan mereka dengan cara apa? Coba kalau misalnya kita bayangkan, kita ingin membuat suatu pohon itu tumbuh dengan baik, kita menyiram pohon itu setiap hari. Betul ya? Tapi, ternyata menyiram air setiap hari itu tidak cukup untuk pertumbuhan yang baik. Agar pertumbuhan pohon itu bisa lebih baik, buahnya lebat, pohon daunnya rindang, maka dibutuhkan nutrisi yang diambil dari pupuk. Nah, hal itu sebenarnya sama kepada tubuh kita. Tubuh kita ini memerlukan yang namanya darah lancar agar mengalir ke seluruh tubuh. Tapi, darah lancar ini juga harus membawa yang namanya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh kita. Seperti misalnya antioksidan, vitamin, dan mineral. Fungsinya apa? Agar sel-sel tersebut bisa ternutrisi dengan baik, bisa beregenerasi, dan akhirnya bisa bekerja dengan optimal. Ini termasuk dalam pencegahan penuaan dini. Penuaan dini itu tidak hanya dari luar pemirsa, tapi yang lebih bahaya adalah penuaan dini yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, dengan menggunakan dokter laser, dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda. Lalu, dikombinasikan dengan EvoLife AS10. Ini sebagai langkah dan juga kombinasi yang efektif. Nah, bahkan tim GoGoMall sendiri, ini sudah melakukan research pemisah ya, dan sangat merekomendasikan untuk Anda yang sudah menggunakan dokter laser, sudah merasakan manfaat dari penggunaan dokter laser. Ayo, kita sama-sama gunakan lagi dan konsumsi EvoLife AS10 agar hasil yang didapatkan lebih maksimal lagi dan kesehatan Anda jauh meningkat. Nah, pemirsa, mari kita lakukan pilar hidup sehat. Gunakan namanya teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Manfaatnya, penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, mencegah juga komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Mari, saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan dokter laser. Dari dalam tubuh juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi EvoLife AS10 yang memiliki kandungan 10 antioksidan. Dilengkapi juga tentunya dengan vitamin dan mineral. Dengan konsumsi 2 tablet sehari sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paket dokter laser dan juga suplemen EvoLife AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, Pemirsa. Call center Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo, Pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dan EvoLife AS10 sekarang juga. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.